Intro Pemirsa sebelum memasuki pemilihan hak suara Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bungo lakukan sosialisasi terhadap masyarakat penyandang disabilitas Komisioner KPU Bungo Hardianus mengatakan peran aktif penyandang disabilitas untuk ikut mensukseskan pemilu mendatang Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Bungo terus melakukan sosialisasi kepada berbagai golongan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi pemilih agar menggunakan hak suaranya pada pemilu serentak 2024 mendatang Kali ini sosialisasi dilakukan KPU terhadap golongan masyarakat penyandang disabilitas Sebelumnya KPU diketahui telah melakukan sosialisasi terhadap warga binaan di lapas kelas 2 B Muara Bungo Anggota KPU Bungo Jamin Nopri melalui Komisioner KPU Bungo Hardianus mengatakan Memperingati hari disabilitas internasional KPU melakukan sosialisasi terhadap golongan disabilitas dan mengingatkan bahwa hak-hak mereka sama dengan masyarakat lainnya Ia meminta peran aktif penyandang disabilitas untuk ikut mensukseskan pemilu mendatang dengan datang ke TPS pada 14 Februari 2024 dan menggunakan haknya Penyandang disabilitas merupakan bagian yang selalu menjadi perhatian KPU untuk ikut berperan aktif dalam setiap pelaksanaan pemilu Karena itu pihak dari KPU juga akan menjadikan TPS yang ramah terhadap disabilitas Alhamdulillah berhasil dan sukses membuatkan sosialisasi kepada pemilu disabilitas Alhamdulillah Mereka beserta berjumlah 32 penyandang disabilitas dan berjumlah terhadap disabilitas Alhamdulillah berhasil dan sukses Alhamdulillah Hardianus menambahkan bahwa ada beberapa pelayanan saat pemilu nanti untuk kaum penyandang difabel yakni ketua KPPS dapat mendahulukan pemilih penyandang disabilitas untuk memberikan suara atas persetujuan pemilih yang seharusnya mendapatkan geliran sesuai nomor urut kehadiran Selanjutnya penyandang disabilitas dapat dibantu oleh pendamping dan pemilih disabilitas netra bisa menggunakan alat bantu tunanetra yang disiapkan Kontributor BTV Lydia melaporkan dari Kabupaten Bungo